Hai eh ini tekanannya tinggi sekali tekanannya tinggi sekali makanya saya sarankan tadi harus dibuka tutupnya apa namanya Oh fotonya jangan coba-coba membuka daripada tutup otoclub ini sebelum top-run ini dibuka ini guys nih tekanannya besar guys hai 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 selamat berjumpa kembali di Regina Jantung channel ini untuk karsai kenua pembuatan bibit jamur tiram ini yang harus diperhatikan adalah disini adalah eh termometer yaitu tekan alat pengukur suhu sampai 120 derajat disini bisa anda lihat ini bagian terpenting 1,5 itu kalau pembikinan bibit itu jangan sampai kurang dari 1,5 bar dan untuk tekanan jangan melebihi dari 2 bar angka 2 ini nanti setelah bar ini menunjukkan ke angka 2 bar ini suhu 120 derajat celsius dan ditahan selama 30 menit atau setengah jam setelah itu baru anda buka kau katuknya ini yang disebut katuk katuk nah ini katuk tanda merah ini jadi jangan coba-coba anda membuka membuka tutup otoclub ini sebelum tekanannya dikeluarkan melalui kerang katuk ini nah disini disini adalah safety valve safety valve fungsinya adalah untuk mengeluarkan kuap apabila dia akan secara otomatis apabila udah di satu setengah bar dia akan keluar secara otomatis dan nantinya setelah dua bar ini kita tahan kita atur lagi supaya tidak melebihi dari dua bar selama 30 menit itu kuncinya itu tadi udah saya sebutkan mau jagung utuh mau dari jagung giling ataupun serbuk jangan kurang dari 1,5 bar bahkan kau jagung serbuk itu sampai dua bar lebih kenapa tekanannya harus dua bar dikarenakan posisi jagung tadi yang kita rebus tidak utuh semua masak nah disini faktor keberhasilannya ada disini di otoclub ini kadang-kadang saudara-saudara ada yang berhasil dan tidak menggunakan presto ataupun dari drum karena disini udah ada alat ukurnya yang standar ya itu telah disebutkan tadi 120 derajat untuk disuhu dan bar jangan melebihi dua bar ini tekanan yang disebut bar ini nah itu ditahan selama 30 menit setelah 30 menit baru kita buka apa namanya kerannya ini yang warna merah buka setelah habis semua gasnya baru ini bisa tutup otoclub ini bisa dibuka nah ini guys harus hati-hati guys ya ini jangan ditinggal guys kalau pembikinan bibit ini dikarenakan ini mainnya tekanan kalau misalkan alatnya tidak standar ditakutkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan bisa-bisa amit-amit ininya pasti terbang ini guys jadi jangan sekali-kali ini ini ditinggalkan guys dan banyak kejadian memakai alat manual drum dan presto misalkan ditinggal dia tidak tahu kebiasaannya sehingga mengakibkan sesuatu yang tidak diinginkan jadi disini harus hati-hati guys kalau mau bikin bibit seharusnya menggunakan alat yang standar yang minimal otoclub yang ada alat ukurnya seperti ini dan mungkin semua pabrik juga disini udah melalui tes uji coba untuk kelayakan digunakan di petanyinya itu sendiri begitu guys ini tekanannya tinggi sekali tekanannya tinggi sekali tadi makanya saya sarankan tadi harus dibuka tutupnya apa namanya Oh fotonya jangan coba-coba membuka daripada tutup otoclub ini sebelum fotran ini dibuka ini guys nih tekanannya besar guys alhamdulillah guys baru dibongkar nih tutupnya panasih panas juga nih ngelambur guys capek-capek kayak ada hayang duit guys nah ini dilihat dalamnya tuh masih satu tahapan ini 100 was eh 300 lebih nih saya belum belum ngecek full nah lihat nih hasilnya Pak Bos perbedaannya udah terlihat yang dimasukin otoclub yang dimasak pakai otoclub nah ini warna bibitnya jadi udah agak kecoklat-coklatan tadinya biasanya kan kuning Bos ini udah sempurna Bos kalau dibilang perfect lah biasanya kalau ke lamaan atau barnya di atas dua derajat ini gosong guys jadi pesannya hidung guys jadi guluh gitu tadi ya mah bagus nih mantap masih ke kuning emas-emasan ke coklat-coklat emasan mantap guys lanjut nanti dibiarkan selama kurang lebih lima jam lima jam baru bisa kita lakukan pembebitan penurunan mau F1 ke F2 BD atau F1 mantap nih tinggal tinggal kita pilih bibit mananya akan kita turunkan rencananya saya akan nurunkan F1 ke F2 karena kurangan bibit nih guys untuk melakukan pembebitan kepada backlog jadi bikin F1 ke F2 dulu guys begitu guys sekarang masuk ke sesi pembebitan dimana setelah media ada bibit di dinginkan selama kurang lebih lima jam setelah dingin seperti ini baru kita melakukan persiapan pembebitan yang biasanya dilakukan kadang-kadang orang pakai seperti akuarium masukkan tangan kita tidak biasa-biasa saja yang harus di penting disediakan adalah yang pertama ini sepatula alat penguruhnya dan ini alkohol dan ini lilin lilin bisa juga di ada sebagian para pembebit bibit pakai seperti lampu boncang kalau dibilang dengan bahan bakar sepertus biar lebih tinggi panasnya nah untuk langkah berikutnya adalah pembebitan dari F1 ini F1 kebetulan jenisnya coklat ini F1 tandanya F1 disini mungkin bisa dideketin ini ada seperti agar-agar yang menempel ini dari F0 ke F1 itu dituarkan lagi menjadi yang akan kita bibit F2 mungkin sebagian petani sudah paham bentuknya seperti apa F1 itu kita buka dulu F1 setelah ini dinyalakan kita bersihkan dulu tangan biasa pakai alkohol tangan dan sepatulanya ini seperti ini seperti ini kemudian setelah beres kita buka ini bibit yang telah kita kemarin secarirkan untuk kalian kita buka kapasnya nah kita buka kapasnya seperti ini bakar dulu ditakutan masih ada di sisa bakteri sebagainya ini juga sama kita secara diberikan duluan tempat setelahnya baru kita tuangkan ini harus hati-hati guys karena dapetnya jatuh berjatuhan biasanya dari satu botol F1 ini menjadikan bibit F2 menjadi minimal 50 botol maksimal 100 botol F2 seperti ini guys dikorek-korek dirasa cukup merata kemudian ini bekas kapasnya bisa anda ganti yang baru para kalau misalkan kapas ini dalam berada kondisi yang basah kalau misalkan masih kering kita bisa gunakan untuk menutup video botol ini kita panaskan dulu seperti ini baru kita tutupkan masukkan ke dalam botol dan kemudian orang kita sama juga panaskan diseterilkan baru kita tutup di dalam bibit itu kemudian kita ikat pakai karet gelang nah ini proses pemimpitan F1 ke F2 telah selesai tinggal kita menunggu perkembangan meskidumnya yang harus diperhatikan penyimpanannya ini di ruang steril dan bersih kita tunggu perkembangannya bagaimana hasilnya mungkin itu tutorial dari saya pembuatan bibit media jagung utuh dari partai 1 sampai partai kedua mudah-mudahan saudara-saudara bisa mempraktekkan di tempat rumahnya masing-masing apabila ada pertanyaan silakan kolom komentar ataupun bisa japri ke nomor WA saya bila mana anda penasaran ingin berminat pelatihan kami membuka pelatihan baik secara tak buka ataupun online bisa cek admin di 0823-2029-3881 sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih